Tapi kalau orang lain yang menceritakan, silahkan. Tapi kalau diri kita yang menceritakan, coba kerasakno, kaya obong, ya, ngapik-ngapikno Pak Hane, Bende Emeru di Mulyakno, ya pura, ya pura, ada satu orang Kiai yang tulus, masih orang yang namanya Kiai Ulin Nuha, Putra Nembah Kiai Arwani, pernah ketemu saya, saya pancing. Ya, apa yang panjenengan ketahui tentang Kiai Arwani, apa yang jenengan. Nah, dia bilang apa, buatan ngertos kula, nalikoniku kula tasimondo, jadi kula buatan ngertos. Masya Allah, orang ini tidak bisa dipancing, tidak bisa dipancing, biasanya orang kalau dipancing gitu, langsung rocas. Jadi dengan, Masya Allah, jadi dengan Putra Niki Hei Fulan. Pribun-pribun, ceritanya Kiai Fulan-pribun, langsung keluar semua. Tidur kalau pagi, tidak pernah bangun kecuali sudah terbit mata hari. Astagfirullah. Itu orang-orang itu, orang-orang yang kepingin dipuji, dengan kebahagiaan, dengan ketinggian orang tuanya. Triton, reces. Tapi Kiai Ulin tidak. Saya pancing jawabannya. Buatang ngertos kula. Marahi kula waktu ini ku tasimondo, jadi saya tidak tahu bagaimana abah saya. Hebat orang ini, tidak bisa dipancing. Kalau Kiai Ulin yang lain langsung rocas, menceritanya bapak saya, menceritanya bapak saya, saya tidak tahu bagaimana jadi, wakana bapak saya, wakana, nenekku, nenek, ini ceritanya. Masya Allah, ini dikritik di dalam Al-Qur'an, itu adalah perbuatannya orang Yahudi. Nah, kami ini orang-orang mulia, kami ini datuk-datuk, kami ini orang-orang mulia, itu orang Yahudi.